Oke, bertemu kembali di channel saya Pada video kali ini saya akan pasang proji LED di batok FU build up ya Dan disini tanpa bobok, tanpa motong kabel Oke, langsung saja singkatnya bongkar batok depan dan reflektornya Ini dia batoknya, sudah dilepas Langkah pertama ialah melepas Mika ya Atau memisahkan Mika dari reflektor Dan cara melepasnya ada di video saya yang lain Ini dia reflektornya, reflektor build up Dan ini proji LED nya Sekarang akan kita coba masukkan Kita coba masukkan Dan seperti ini ya Dia masih kurang, gak geduk Artinya dia nyangkut bagian bawahnya Dan bagian bawah Disini akan saya papas Atau saya gergaji besi Untuk sirip kuningnya saya akan Akan taruh di dalam ya Akan taruh di dalam karena Kalau saya taruh di luar memang harus ngebobok Jadi saya taruh di dalam tanpa bobok Disini ya, seronnya Lalu kita gergaji Oke Singkat cerita seperti inilah Yang sudah dipapas Hanya bagian bawahnya saja ya Lalu kita bersihkan dulu Dan kita pasang perujinya Kita masukkan Dan seperti ini Gak perlu terlalu dalam karena batok Bukan batok, karena micanya dia cembung Mika epu build up dia cembung ke depan Seperti ini Lalu untuk Bagian bawah Akan saya kasih lem Bagian bawah sini ya Bagian bawah sama bagian pinggir Kasih lem sedikit saja Tapi kuat Kita tahan dulu ya Sampai lemnya kering Kita tunggu beberapa menit Sampai dia mengeras Sampai dia mengeras Dan seperti ini Lemnya sudah kering Lalu sudah Lalu kita pasangkan micanya kembali Kita tekan lagi pengoncinya Sampai mengunci ya Dan bagian bawah saya kasih lampu LED Buat send Lalu kita pasangkan ke batoknya Pasang ke batoknya Dan Baut reflektornya Untuk bagian Proji Yang bekas lampunya Yang dikasih proji Kan bolong Disitu Saya lupa gak di videoin Disitu saya tutup Pakai sealer ya Yaitu gunanya Untuk Biar Air gak masuk saja Pasang kembali Patoknya Disini ada 4 baut Terima kasih telah menonton 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 lalu sekarang kita menuju ke perkabelan disini ada 3 kabel kabel hitam merah sama putih dan biasanya ada yang kabel hitam merah sama kuning kalau putih sama kuning sama saja itu buat angel S lalu kita kupas kabelnya hitam untuk negatif merah untuk sorot utama dan yang putih untuk angel S lalu kita sambung ke soket lampu depan kita cari kabel warna warna kuning warna kuning warna kuning akan saya sambung dengan kabel proji warna merah jadi disini saya tidak perlu tidak perlu memotong kabel jadi soket lampu masih utuh cuma menyelipkan kabel saja lalu sudah seperti ini lalu kita dorong kembali sampai benar-benar masuk sampai benar-benar masuk oke sudah selanjutnya kita lepas sekun kabel warna putih warna putih kita lepas dulu lalu kita sambung dengan kabel warna putih proji LED kalau di proji yang Anda pakai tidak ada warna putih biasanya dia warna kuning biasanya tiap merek kabelnya berbeda ya tapi kalau untuk sorot utama sama negatif dia hampir sama merah sama hitam cuma beda di lampu senjanya lalu kita pasang sekunnya kita masukkan kembali lalu kita dorong diusahakan untuk pemasangan sekun ini kabel masuk semua dan kalau langkah yang ketiga ialah kabel hitam garis putih ini kabel negatif motor kita lepas kabel hitam kabel hitam garis putih ini dia lalu kita sambung kabel hitam proji masukkan kembali ke sekunnya ke soket kita dorong agak susah ya kita dorong lagi sampai benar-benar masuk iya oke 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 kalau sudah lalu kita kasih isolasi bagian sini bagian sini saja dan piting lampunya nah ini saya kasih isolasi juga ini untuk menghindari kalau dia ber apa namanya benturan sama bodi motor karena bodi motor dia mengandung negatif ya seperti ini tutup kedua pitingnya tutup sama solasi dan kalau sudah tinggal pasang speedometernya lalu ke perkabelan motor ini dia langkah pertama lepas soket kuning yang menuju holder soketnya kita lepas selanjutnya kita lepas kabel kuning garis putih ini dia yang menuju holder kabel yang menuju holder kita masukkan kembali soketnya lalu kita sambung kabel mungkin sepanjang 10 cm kita sambung tambahan kabel baru ini untuk arus lampu depan ya arus yang menuju holder kalau sudah tutup pakai isolasi dibakar lalu dibakar bakar dan kabel ini akan saya sambung ke out kontak ini dia soket hijau soket kuci kontak lepas sekun dari rumahnya sekun kabel warna oranye out kontak warna oranye caranya dicongkel pengoncinya lalu tarik tarik kabelnya atau kita dorong sekun kuningan dari belakang ya seperti ini ya lalu kita sambungkan kabel tambahan tadi ke kabel oranye out kontak kalau sudah kita masukkan kembali sekunnya kita dorong dan pasangkan kembali soketnya lalu lalu pasang batok reflektor nya ya singkat sekali ya buat desain lampu depan sangat sangat gampang ini cuman buat desain lampu depan karena proji ini gak terlalu makan apa ya gak terlalu makan arus dia irit pasangkan batok nya ya sudah terpasang lalu kita tes seperti ini ya lumayan juga buat tampilan agak bagus ya mungkin seperti ini ya terima kasih telah menonton video ini tunggu video saya selanjutnya dan terus ikuti saya wassalam selanjutnya 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 Terima kasih.